Inilah perbedaan multiplek dan plywood. Perbedaan multiplek dan plywood pertanyaan tersebut seringkali muncul dari pemilihan material untuk bahan bangunan. Tapi ketahui lah bahwa multiplek dan plywood sebenarnya merupakan bahan yang sama. Akan tetapi hanya berbeda penyebutannya saja. Multiplek atau plywood sendiri merupakan kayu olahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kayu olahan lainnya. Terbuat dari bahan dasar kulit kayu berlapis-lapis yang kemudian dipres. Membuat tekstur lapisan kayu menjadi lebih rapat dan memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap air yang lebih kuat. Maka tidak heran, material yang satu ingin dapat digunakan hingga 10 tahun pemakaian. Multiplek atau plywood ini terbagi kembali menjadi dua jenis. Softwood Merupakan kayu lapis yang memiliki tekstur lunak. Biasanya terbuat dari bahan kayu albasyafalkata atau disebut juga dengan kayu jingjing. Kayu sengon atau kayu angsana. Hardwood Merupakan jenis kayu yang memiliki tekstur keras. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu meranti atau ada pula yang terbuat dari pohon buah-buahan. Pliwut atau multiplex sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa jenis viner yang kemudian disusun. Secara zigzag hingga akhirnya direkatkan. Venir-venir tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Face Venir Bagian ini terletak di permukaan paling atas. Face Venir memiliki karakteristik permukaannya halus serta tidak terdapat bagian cacat sedikit. Pun. Venir ini biasanya dikupas dengan menggunakan serat kayu memanjang. Shortcore Venir Jenis venir ini berada di bagian tengah pliwut. Serta memiliki karakteristik permukaan yang kasar. Tidak hanya itu di dalam shortcore venir juga terdapat mata kayu busuk. Yang nantinya akan di-patching dengan venir yang utuh. Untuk venir jenis ini biasanya dikupas dengan serat kayu melebar. Longcore Venir Jenis venir ini biasanya berada di bagian tengah-tengah pliwut. Venir ini memiliki karakteristik yang serupa dengan shortcore venir. Namun perbedaannya venir ini dikupas menggunakan serat kayu yang memanjang. Bag Venir Sedangkan yang terakhir adalah bag venir, di mana posisinya berada di bagian belakang pliwut. Jenis venir ini memiliki tekstur permukaan yang halus, serupa dengan face venir. Akan tetapi pada bagian ini terdapat patching yang disebabkan oleh mata kayu busuk. Sebagai salah satu bahan-bahan bangunan dalam membangun rumah serta jenis kayu untuk furniture. Multiplex sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan dan kekurangan pada suatu material merupakan hal yang wajar. Namun Anda perlu mengetahui hal tersebut. Sehingga pada saat menggunakan material ini Anda dapat mengetahui bagaimana cara memanfaatkannya. Dengan baik. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari multiplex pliwut. Terbuat dari bahan dasar kayu olahan yang penggunaannya sangat praktis. Jenis kayu ini sangat mudah untuk dibentuk menjadi berbagai macam keinginan menyesuaikan dengan selera yang diinginkan. Pembentukannya bahkan jauh lebih mudah dari jenis kayu yang lain. Dari segi kekuatan, multiplex sendiri memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap penyusutan. Oleh karena itu, bentuk dan ukurannya tidak akan mudah berubah-ubah. Dalam penggunaannya, masih terdapat beberapa variasi pilihan berdasarkan ukuran serta ketebalannya. Maka dari itu, material ini sangat mudah untuk diaplikasikan pada berbagai tujuan. Kelebihan lain yang dimiliki oleh multiplex adalah Bahan ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, multiplex juga memiliki daya tekuk lentur yang sangat baik dibandingkan dengan produk kayu lainnya. Yang terbilang kaku Karena strukturnya yang kokoh dan kuat. Tidak jarang material ini digunakan sebagai rangka utama pada proses pembuatan furniture. Anda bisa bernapas lebih lega karena multiplex memiliki sifat anti-air. Yang kayunya tidak akan rusak bila terkena oleh air karena memiliki lapisan keras yang menyelebungi bagian permukaan kayu. Maka dari itu, multiplex cenderung digunakan dibandingkan dengan jenis kayu konstruksi lainnya. Produksi multiplex biasanya akan dibuat secara presisi dan seragam satu sama lainnya. Setiap lembarnya juga memiliki tekstur dan permukaan yang sangat halus. Di samping kelebihan tentunya ada pula kekurangan. Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh multiplex adalah Daya tahannya akan semakin berkurang apabila terpapar cuaca ekstrim secara terus-menerus. Maka dari itu, peletakan kayu ini harus disesuaikan. Selain itu, multiplex dirasa kurang cocok sebagai bahan baku pembuatan furnitur berbagai jenis-jenis rumah. Tinggal. Contohnya adalah rumah minimalis sederhana. Apabila ingin menggabungkan beberapa lembaran triplek, Anda akan membutuhkan paku tembak supaya hasil akhirnya lebih maksimal dan rapi. Namun, akan dibutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi pada multiplex untuk dapat menyesuaikan. Dengan keinginan, inilah perbedaan multiplex dan plywood. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.